hai oke semuanya jadi kemarin kita telah memasang kabel dari kawat kali ini kita akan memasang selongsong bukan selongsong seperti ini tapi stainless yang buat menutup kawatnya atau buat penutup mesinnya atau karennya ini akan kita pasang karena di sini mesinnya itu terkena air ya pada bagian stainlessnya itu nah bagian ini ini nanti akan terkena air dan kita masukkan di sini di dalam karennya jadi seperti itu kita pukul hingga menuju ke dalam seperti itu ya dan bagi anda yang menyukai channel seperti ini tentang perbaikan pompa air pompa dorong mesin cuci kulkas AC dan yang lain sebagainya saya harap anda subscribe di channel ini ya dan like nya dan komennya apabila ada yang perlu ditanyakan di sini saya membuat partnya dari part 1 part 2 part 3 dan ini adalah part yang keempat tentang memperbaiki pompa dorong jadi awalnya pompa dorong ini apa itu terbakar ya terbakar penyebab terbakar karena tertetesi air yang masuk dari sela-sela dan ini saya gunakan lem dua campuran ya seperti detoksin dan ini adalah lem shimitsu ya shimitsu udah ngeluarin lem bukan hanya pompa tapi lem juga mengeluarkan akhirnya shimitsu shimitsu ini terkenal di pompa airnya tapi kali ini saya enggak akan membicarakan tentang pompa air shimitsu kita bicarakan tentang lemnya aduh seperti itu karena disini penyebab awalnya itu masuk dari sela-sela yang tak lem ini ini adalah sela-sela adalah sela-sela air masuk ke dalam mesin sehingga menyebabkan pompa air ini atau pompa dorong ini terbakar dan untuk kali ini kita akan mengelemnya waduh kita lem bagian tersebut yang fungsinya agar air itu enggak masuk melalui sela-sela antara penyekat apa itu stainless seperti ini ya kita ratakan dulu lemnya kemudian kita ketok lagi sampai masuk full dan kita pasang bagian rotor beserta impeller nya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masuk kali ini kita akan memasang apa itu karetnya udah kita bisa masukkan kita pasang karetnya dan lebih bagusnya lagi kita akan memasang atau mengelim juga tapi pakai lem fog ya ini beda-beda sedikit lah ya kita akan lem fog ini seperti ini kita lem agar tidak ada air yang keluar atau menetes pada sela-sela pokoknya intinya agar lebih rapat seperti itu kita lem sampai rata ini nggak harus pakai lem fog seperti yang tak pakai sini tapi juga bisa pakai lem pipa lem pralon juga enggak apa-apa sama-sama aja ya yang penting rapet gitu aja rapet-rapet nggak ada kebocoran sedikitpun pada bagian pompa dorong karena pompa dorong ini eh tekanannya tinggi jadi kalau nggak rapet rapet banget itu pada akhirnya nanti akan bocor dan yang paling di apa tuh di analisis atau analisis yang paling penting inti pokoknya itu jangan sampai ada yang masuk intinya seperti itu masuk pada bagian mesin gimana caranya pokoknya gimana caranya enggak masuk ke mesin itu karena kalau udah tertetesi atau kalau udah rembless sedikit nanti pada akhirnya pompanya akan terbakar juga seperti itu ya kita pasang dulu selamat menikmati 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 Dan jendulanya seperti ini pada kapasitor ini wajib ditetel atau dirusak atau dilepas karena akan mengganggu ya Untuk pemasangan kabel seperti ini tidak cukup lumayan sulit ya Untuk bagian kapasitor ada kabel yang biru dan nanti merah untuk yang biru dan listriknya untuk yang merah ya Kabel listrik kapasitor merah, kabel listrik yang warna merah ya Pokoknya ini ada dua merah disini ya Seperti itu Dan di kesempatan video yang sebelum ini sudah tidak sampaikan juga Cara penyambungan kabel, cara penyambungan kabel dan yang lain sebagainya Termasuk ukuran kabel, jumlah lilitan, cara penggulungan Itu sudah tidak sampaikan semuanya Jadi anda tinggal apabila anda menemukan video ini Anda bisa menemukan juga video-video yang lain tentang perbaikan pompa durung seperti yang ada di video ini Dan di channel ini sudah banyak juga terdia tentang perbaikan pompa-pompa simitsu dan yang lainnya Seperti itu Oke kita pasang terlebih dahulu Perkabelannya Kita isolasi Kemudian Kan kita coba apakah berputar atau tidak Jadi kalau sudah seperti ini PCBnya tidak dipakai Ya basic kan itu ada PCBnya dan ada jalur-jalurnya Itu tidak dipakai Kapasitornya pun juga diganti Kenapa diganti? Karena kapasitor yang aslinya itu sudah tidak ada ya Entah diperbaikin siapa saya juga kurang tahu Yang penting itu tidak ada Jadi kita ganti kapasitor yang baru Dan disini kan ada soket warna merah Itu adalah pengatur kecepatan ya Ini juga sudah tidak terpakai Pokoknya full kecepatan di 3000 RPM ya Karena akan sangat repot apabila saya membuat dua kecepatan sekaligus dalam satu pompa air yaitu pompa dorong york seperti ini Dan jangan sampai kendur jangan sampai lupa itu pasang juga apa itu Deratnya yang bagian dalam kali ini kita akan mencobanya Kita coba tancapkan listrik ya Dan pompa air sudah menyala searah jarum jam ya Disini apabila tidak ada air di dalam pompa dorong itu kayak gesut apa sih bahasa Indonesianya Pokoknya selip-selip gitulah pokoknya Karena ini tidak pakai laker ya Lakernya tidak ada Jadi seperti itu wajib harus Anda ketahui apabila pompa dorong dinyalakan tanpa air ya Dan untuk yang bagian belakangnya itu juga jangan lupa dipasang karena ini sangat-sangat penting Ini penutupnya Ini kalau kemasukan air juga nanti akan rembes masuk ke dalam Jadi kalau bisa rapet-rapet-pet-pet Dan kalau ini tidak kencang airnya bisa keluar semuanya tuh yang ada di torrent Anda Wajib kencangin semuanya Kita pasang terlebih dahulu Seperti ini dan oke Ini kan saya nyopotnya pakai apa itu Pakai harus dilubangi pokoknya intinya yang bagian itu ada lubang 2 Itu buat nyopot kerennya ya Karena saya katakan nggak bisa Jadi terpaksa saya lubangi menggunakan bur Untuk video-videonya udah tak Udah tak buatkan di video yang lalu-lalu Yang kemarin-kemarin udah tak buatkan cara pelepasannya dan sebagainya Itu agar rapet kita lem juga menggunakan lem 2 campuran seperti ini Anda bisa menggunakan lem rubber juga bisa Silikon juga nggak apa-apa Yang penting itu bisa kencang bisa rapet Oke kita lem terlebih dahulu ya Sampai jumpa Dan sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk Anda Sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa di lain kesempatan Apabila ada yang perlu ditanyakan Silahkan komentar di bawah ini Dan like apabila kalian menyukai video seperti ini Subscribe juga apabila video ini bermanfaat untuk Anda Terima kasih Selamat pagi, siang, malam Selamat menjalani aktivitas Anda ya Selamat menikmati